Alright Femmes, sekarang kita buktiin ya Bener gak kalau air kelapa itu bisa menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh Kita bandingin nih, air kelapa dan air putih biasa Kalau ditetesin cairan iodine Coba reaksinya kayak apa ya? Setelah ditetesin, iodine ini akan larut dalam air putih biasa Jadi warnanya berubah Femmes Sementara kalau di air kelapa Wih, buka sulap, buka sihir nih Airnya tetap bening Tapi percobaan ini bukan membuktikan kalau air kelapa itu bisa menetralkan racun ya Femmes Faktanya belum ada penelitian khusus Tentang manfaat air kelapa sebagai penetral racun Yang bener nih, kandungan elektrolit pada air kelapa Bisa membantu mengembalikan cairan tubuh yang hilang Saat keracunan, memang kita kehilangan banyak cairan Nah si air kelapa inilah yang bisa mengembalikan cairan tubuh ke kondisi normal Tapi belum tentu racunnya hilang Femmes Hihi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!